Orang lagi genting berantem Orang lagi pengen cari Kambing apa namanya Siapa pelakunya Nah kemarin kalau ditanya pak Kesian juga tuh kambing mbak Ya kan Disalah-salahin Ya dia pak kambing hitam Kerbong juga disalahin mbak Kumpul Padahal masih banyak Ya kan Kumpul bebek juga ada Tapi yang disalahin Kumpul kebo Oke Ini yang bisa Kita lihat ternyata apa Batu Musa alaihissalam Ketika Nabi Musa datangkan Dia menyampaikan Firman Allah Allah memerintahkan Ya murgum antad bauka bakur Untuk apa namanya Untuk menyembeli sapi Tapi lagi-lagi tadi Menisroi nanya terus Sapinya apa Ya kan Tua apa muda Ya kan Warnanya apa Saya pastinya mah Kalau gak nanya Amal-amal Tapi karena nanya mulu Akhirnya jadi sulit pak Nah ini yang Yang dinyatakan Nah ternyata ketika dicari-cari pak Ciri-cirinya sapi yang kuning Karena nanya terus Dinyatakan Bahwa jaduha Ternyata Banisroi dapat Indah rojuli ada seorang laki-laki Yang memiliki Sapi betina Lalu bakar Yang kuning warnanya Tapi lagi-lagi ini pak Sapi yang dimilikinya Gak boleh jual Ini kan repot nih Disuruh Bunyung Ya kan disuruh Sembeli sapi Sapinya gak boleh Tapi dia maunya apa Saya jual boleh Tapi Dia pengen Minimal Ijil Di hadah Itu kalau bisa Emas Satu kulit itu Semua lemah Berarti bahasa saudaranya Menggambarkan Dijualnya Mahal Karena jual mahal Pakungan Betul Ya kan Barulah Kemudian disemilik Ketika disemilik Bagaimana Ternyata Tadi dipukulkan kepada Orang yang meninggal Kemudian dia tunjukkan Sebagaimana Dinyatakan Kemudian tadi Dihambillah Tadi Emas Untuk dibayar Kepada anak muda tersebut Pada bahu Kemudian sapi itu Disemili Kemudian ketika disemili Tadi potongan-potongan Dagingnya Dalam daging sapi itu Pautoro Dipukul Kepada yang Orang yang meninggal Tadi Yang gak ketahuan Siapa nih pelakunya Pak Koma Kemudian Dibangun pak Udah Kalau orang Pernah kan ada kejadian pak Ada yang namanya Mati Suri Pernah gak pak adik Dalam indor Mati Suri Udah dimandiin Ya kan Udah dipakuin Eh tiba-tiba Bangun Kira-kira pak sul Pak sul kabur Itu namanya mati Suri Ya kan mati Suri itu Ternyata Masih Diberikan Hidup lagi yang kedua pak Peluangnya Dia udah meninggal Sarat aset Kenapa Dunia kedokteran itu Udah gak ini kan Napasnya sudah ada Jantungnya sudah Tidak berkursi Tapi Hidup lagi Tapi kalau ini gimana Untuk mengetahui tadi tuh Pak Koma Ketika dipukul Orang yang meninggal Bangun dia tuh Ditanya Pak Kolo Bani Suri Nanya tuh Man Kok balaka Siapa yang membunuh kamu Pak Kola Hada Yang membunuhnya Ditunjukin tuh Hada Ini dia orangnya Nah barulah ketahuan Liibni Ahi Yaitu Anak saudara Saudaranya Dari itu Yang semestinya Dialah yang berhak Mendapatkan Warisan Sumamala Maitan Ketika tadi Jenajah Orang yang mati Dipukul hidup Setelah bilang Ini dia orangnya Kemudian Mati lagi Pak Malah Kemudian tadi Apa namanya Maitan Itu langsung Terbujur Langsung jatuh Langsung meninggal lagi Palam Ternyata Orang yang membunuh itu Tidak diberi Tidak dapat Warisan Min Malihi Sayan Dari Harta tadi Orang yang Dibunuhnya Saudaranya Sayan Sedikit pun Dalam nyatakan Palam Yurisukotil Ba'ada Sehingga dalam Riwayat ini Dinyatakan Orang yang Membunuh Sejak Jaman Nabi Musa Sampai Sekarang Orang yang Membunuh Tidak mendapatkan Warisan Wallah Walam Bahkan Dinyatakan Juga Dinyatakan Isra'il Yang Tadi Kayak 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 Bahkan Dinyatakan In Allah Yang Merhukum Itu Karena Ingin Mautahui Pas Alman Kotala Yaitu Mautahui Siapa Yang Yang Membunuh Itu Dalam Tafsir Dalam Ibnu Kasih Semoga Ada Manfaatnya Buat Kita Semua Kalau ada Pertanyaan Hibah Dengan Warisan Oke Baik Hibah Dengan Warisan Bedanya Dari tulisannya Beda Artinya Kalau Dia Bermakna Adalah Hadian Hadian Contohnya Pak Ade Ada Rizki Memberikan Hadiah Kepada Pak Ajis Mobil Alfad Itu Hibah Atau Tidak Dalam Bentuk Banyak Besar Hibah Yang Ada Saya Dapat Hibah Alhamdulillah Dari Mana Itu Hibah Hibah Yang Tak Lain Bukan Niatnya Hibah Itu Bisa Bermakna Tadi Hibah Kita Berikan Bisa Bermakna Juga Sudah Apa Hibah Bagian Sedekah Kalau Niatnya Karena Allah Hibah Tapi Kalau Warisan Itu Berkaitan Harus Ada Yang Meninggal Dinyatakan Malut Harta Yang Ditinggalkan Itulah Yang Namanya Tadi Bisaran Tengah Warisan Lagi Kira-kira Ada Orang Yang Meninggal Dunia Nah Hartanya Apa Yang Ada Ya Itu Dia Kalau Tidak Ada Tidak Dibagikan Islam Itu Menggambarkan Meninggalkan Hutang Ya Kapil Sudaranya Yang Harus Menangguk Warisannya Ya kan Karena Kenapa Nabi Tidak Menyolati Orang Yang Masih Punya Utang Kecuali Ada Yang Menanggung Ya kan Saudaranya Yang Menanggung Kalau Enak Banyak Tagihannya Kalau Utang Banyak Begitu Ya Allah Tadi Ada Para Ajar Tadi Belum Selesai Jadi Orang Tadi Di Penjukan Jadi Pembeluh N Kampang Cuman Sekedaran Ada Patwarisan Tapi Hukumannya Kepada Dia Itu kan Belum Terlalu Ya Yang Kedua Ini Kan Masih Bicara Tentang Hewan Binatang Kita Melihat Sekarang Ada Yang Salah Tak Orang Jadi Sekarang Musim Kulihara Anjing Itu Bukan Hanya Orang Nasrat Kulihara Anjing Orang Islam Itu Kota Malah Gentong Gentong Anjing Nah Ini kan Berapa pun Ada Statisnya Padahal Kita tahu Anjing Itu Najis Tapi Ada juga Orang Mengajarkan Najis Itu Kalau Basah Bisa Kering Bisa Dia Menjilah Kalau Kering Kering Itu Tidak Najis Jadi Jadi Yang Orang Membunuh Tadi Apa Selesai Sampai Cuma Ada Pak Loh Itu Ada Hukum Ada Kuntis Tidak Ya Baik Ini Makanya Ada Kelanjutannya Tapi Karena Waktunya Tapi Kalau Dalam Riwayat Yang Tadi Saya Bacakan Itu Cuma Penjelasannya Dari Jalur Salatnya Ibnu Jarir Dari Ayyum Muhammad Bin Sirin Itu Menyatakan Menegaskan Bahwa Kisah Tentang Penafsiran Ayat Surah Al-Bakur Ayat 67 Cuma Menggambarkan Saja Bahwa Orang Yang Membunuh Itu Ketahuan Nah Hukumannya Diantaranya Tadi Berarti Hukumannya Semestinya Dia Dapat Warisan Dindah Dapatkan Warisan Nah Bagaimana Kemungkinan Berikutnya Nanti Coba Kita Ulas Ada Ayat Berikutnya Nah Tentang Kisah Dan sebagainya Ya Baik Itu yang pertama Karena ini Jawabannya yang kedua Oke Yang kedua Tentang Anjing Walaupun Anjing Telah Allah Nyatakan Tidak Boleh Kita Makan Tapi Dinyatakan Juga Kita Tidak Boleh Berbuat Zolim Terhadap Anjing Anjing Buktinya Gara-gara Menyayangi Anjing Ternyata Ada yang Masuk Surga Karena Anjing Keharusan Begitu ya Justru ada yang Melihara Kucing Karena disiksa Justru bisa masuk Masuk Neraka Nah Kemudian Pertanyaannya Bolehkah Melihara Anjing Kalau dalam Gajian kita Piki Melihara Anjing Bukan Di rumahnya Di kebun Biar Untuk Menjaga Maka Ada yang Menyatakan Boleh Ya kan Anjing Dipakai Buat apa Untuk bergurung Untuk menunjukkan Jalan Anjing Kalau sekarang Ada juga Plusnya Pensiuman Anjing Itu hebat Nargobak Ya kan Nargobak Allah berikan Khusus Tuh Pada anjing Walaupun Satu sisi Tidak boleh Makan Dari anjing Tapi ada Kelebihan Dari anjing Dari daya Ciumnya itu Yang Melebih Manusia Nah Jadi Gampangnya Bagaimana Kalau melihara Anjing Dalam rumah Umumnya Ulama Tidak Membolehkan Karena Khawatir Banyak Barang-barang Baju kita Kena Kena Najis Apalagi Gendong-gendong Kena Liur Dan lain sebagainya Walaupun lagi-lagi tadi Ada yang menyatakan Boleh Najis-najis Tapi umumnya Menyatakan Tidak boleh Kita Melihara Anjing Dalam Dalam Rumah Walaupun ada Manfaatnya Ada anjing Buat jaga Dan seterusnya Tapi biasanya Berbeda Begitu ya Tidak Tidak dibawa-bawa Dan sebagainya Oke Ada lagi Oh iya Pak Topik Pak Topik Pak Topik Pak Pak Jidul Sebelum Sebelum Kesini Agak Dalam masjid Mbak 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 Saya Basar Dari Drial Nasrullah Nrasrullullah Mengenai Pengetah dari Bismillahirrahmanirrahim Bila Mengatakan Ini Ada Rahmanirrahim Rahmanirrahim Mengasih Allah Mengasih Terakhir Itu Kalau Sudah Dikasih Dia Mendapat mendapatkan warga dunia tapi cukup kecil tapi saya pernah baca dalam satu buku sehingga dalam dokter A'am Amiruddin Rahman itu adalah bagi semua paham, isimu makhluk oleh umat, serangga rahim hanya untuk muslim kenapa beliau tidak tegas menegar gitu itu dalam tafsir sudah jelas seperti itu Pak dalam tafsir tadi yang dicatakan kalau Rahman Sarah Rahmat dan Lil tidak alamin tapi kalau Rahim tak khasusnya adalah muslim ya muslim dokter A'am Amiruddin yang jelas hanya untuk muslim berarti dia bisa mengetahkan untuk yang muslim juga bisa ayuh itu mungkin maknanya secara umum, tapi kalau dalam tafsir-tafsir ya ya, tidak jadi gitu jadi pengertian kan ada juga yang dijelaskan ada secara harfiahnya gitu lah ya ada yang dimaksudnya Al-Murud ditafsiri dengan tafsirnya itu seperti apa nah kalau pengertian dalam tafsirnya maka mereka sudah karena beliau ini seorang murah-murah sama benar-benar maka dia tidak berani mengatakan bahwa bahwa lahir untuk anak anak itu islam karena dia menurut dia akan mengetinggalkan itu juga itu sebagai orang yang berapa lain ini benar-benar ditari ya baik tadi Pak Topik begitu kayak gitu ya tadi sudah ada jawabannya oke saya ingin Pak Adi tadi tadi yang berjalan menerima hibah itu kalau kita punya hibah ada maksimal hibah ya oke baik hibah dalam kerjaan itu tidak ada maksimal dan tidak ada minimalisme selama Pak Topik ngasih hibah ya kan ngasih hadiah ya kan itu termasuk cinta kepada sesama muslim kan layu minu adukum atayu balei ma ya kan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri nah termasuk tadi dalam kajian hibah tadi hibah kita berikan oh contohnya kita ada nih di rumah dibanding baju kita tidak terpakai yang masih bagus kita lihat ada pemulung bajunya tidak bagus kita hibahkan boleh tuh atau baju yang baru boleh yang bekas juga boleh gitu tapi kalau begini boleh ya perasaan itu juga ada di sekitar pada waktu mungkin lalu banyak yang boleh menyalurkan tinggal hartanya untuk peperangan tapi oleh Rasulullah tidak diberikan oleh akhirnya bagaimana kalau setengah ya Rasulullah jangan tertinggal tertinggal apakah itu menjadi empat oke baik hibah hibah juga termasuk kalau dalam kajian warisan kalau ada orang tidak punya anak kemudian memungut anak mulut bahasanya apa namanya ya anak ngasuh anak angkat ya Rasulullah menyatakan tidak ada warisan baginya ya kan kecuali tadi maksimal bagi hadiannya hibahnya adalah sepertiga hibah namanya maksimal sepertiga jadi secara sederhana walaupun dinyatakan hibah artinya bebas kan hibah pengerjaan secara umum artinya khusus khusus kejadiannya kalau kita punya anak angkat begitu kan kalau para umumnya silahkan bahkan dalam riwayat Abdur Roman bin Aw itu kan sedekahnya itu hibahnya itu 40 ribu dinar berapa hitungannya nih Pak Irfan 40 ribu dinar 1 dinar kan 4,25 gram emas 1 dinar 4,25 1 gram emas berapa Pak Juno 2 juta 125 ribu 2 juta 125 ribu dikali 40 ribu dinar berarti berapa 85 miliar kalau 50 ribu dinar berarti kurang lebih 106 miliar bahkan dalam riwayat dinyatakan pada akhir hayat Abdur Roman bin Aw 100% hartanya dihibahkan iya iya jadi adanya ada di semuanya diserahkan karena dia yakin bahwa ada ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bagi dia tidak masalah begitu kayak gini jadi sekali lagi kalau pertanyaannya hibah itu kalau secara umum itu tidak ada batasannya yang tidak boleh itu hibah nah yang tidak boleh hibah nah gitu ya oke kalau hibah tidak masalah sedekah juga tidak masalah yang tidak boleh zakat zakat itu tidak boleh ada ulama menyatakan umumnya zakat tidak boleh untuk non muslim karena yang dibolehkan adalah lapan mustahik ya kan dalam surah at-tabait nombro innamas sodako tulim bukoro itu dan seterusnya itu bahkan ada hadis nabi menyatakan zakat itu dipungut diantara orang islam saja dan disalurkan kepada orang islam saja udmin agniya'ib woturadu febukarayim jadi tidak bisa zakat tapi kalau sedekah hibah tidak melihat pak gak usah jauh-jauh pak dulu pernah kita ilustrasikan sedekah itu tidak melihat jenis agamanya ada orang kecelakaan pak juru ada orang kecelakaan ditanya pak bapak agamanya apa kristen gak jadi apa gitu kan itu termasuk sedekah ya kan hibah hibah kita berikan jasa pertolongan hibah itu bisa juga dalam bentuk materi bisa hibah juga dalam bentuk bantuan tapi umumnya hibah itu dalam bentuk materi tapi kalau sedekah atau sedekah atau sedekah tidak harus dalam bentuk materi senyum bantu iya begitu kan termasuk berhubungan mohon maaf nih berhubungan suami istri bukan hanya bang jubat aja pak itu dikategorikan sedekah nanti gampang pas pulang maaf kita sedekah yuk gitu zakat untuk masjid oke ini pertanyaan yang bagus sekali nih pak jika ada dua ulama dalam membahas zakat boleh gak untuk masjid kalau ulama yang klasik menyatakan zakat tidak boleh selain 8 aspek mustahit ya kan tidak boleh itu sabi lilah kalau bagi orang yang tadi klasik ulama pikir yang klasik itu menyatakan sabi lilah itu jihad jihad bil jasad perang begitu tapi kalau ulama kontemporer al-fiqhu ma'asurah terutama isu kardawi sewa bahasuhaili bahkan ibn rus juga ada menyatakan sabi lilah itu bukan hanya jihad bil jasad ternyata jihad pihna sridakwah dalam menyebarkan termasuk membangun masjid untuk membangun kiki islam iya termasuk membangun pasar jaman umai muawi ya jaman umar bin al-fiqhu ma'asurah zakat itu bisa membangun pasar ya kan nah ini kembali tadi apa patwa sahih yusuf kardawi berkaitan dengan tadi pak hadir tadi boleh gak zakat untuk masjid jawaban dari isu kardawi kalau di kampung itu tidak ada masjid satupun yang bangun maka boleh memakai jatah zakat untuk pembangunan masjid tapi kalau ada lebih baik yang lain karena kenapa pembangunan masjid miliaran bisa jatah pakir miskin jatah yang lainnya berkurang habis karena adanya sabi lila nah kita jadi pengertiannya segala-segala tergantung lagi pak di ketemu dengan usad yang mana nih jadi ketemu kiai yang mana nih ya kan gitu kan kalau ketemu kiai yang lebih cendung selain itu adalah bitah gitu kan itu gak boleh gitu kan tapi kalau dalam kajian kita pikir kontemporer dalam kajian ulama internasional dalam mutamar di Kuwait di Palestine di dan sebagainya sepakat semuanya bahwa jatah di segi lila itu bukan berarti hanya dalam fisik termasuk beasiswa ya kan beasiswa itu bisa juga diberikan dikatakan ya silahkan ada dua pertanyaan ya tapi terserah menjawab atau enggak kalau dijawab sekarang atau nanti yang pertama sih ya bisa jawab yang kedua boleh dicari dulu nah yang pertama ini kita kan saja tadi ini cerita juga Al-Quran mengenai Al-Fabbaro tapi Bebina itu diseluruhi kehidupan lagi orang yang termasih dengan menamparkan dagingnya ini pun pertanyaan betul ini sepertinya nih menurut di tunjuk gitu ya bahwa kenapa konsep itu atau kejadian itu kita dibawa ke sekarang kan banyak kejadian di sekat ya kan oke apakah ada yang dari waris ini dalam dalam sejarah kenabian kalau sebetulnya bahwa dalam menentukan waris itu dipatuakan oleh seorang alim ulama ataupun yang mengetahui hakim dengan adanya pakla waris itu karena dalam pakla waris itu dia membawakan seorang itu membawa ke hakim kita pakla warisnya oke kenapa warisnya ini oh seputar sekian 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 nah yang kedua apakah dalam pakla waris itu si hakim itu mendapatkan tumpah dari yang berikan pakla waris itu ada gak kita bawa kemudian saat ini setiap kita melakukan suatu resumsi terhadap ataupun pembagian waris ini kita kan pakla waris nah setiap pembagian pakla waris dapat pembagian agama tidak hanya biaya yang berkakar biaya yang berkomona tapi juga kita kita berbagian daripada waris sekian nah itu konteksnya ini mungkin bisa dijawab sekarang kita lihat kita dapat sejarah pun kondisi saat terjadi peristiwa ini di saat penanya oke baik terima kasih bagaimana ini pak jawab atau saya harus kesepakatan kalau kita jawab ya kita jawab gitu kan oke apa yang pertama yang pertama ini bisa lucu-lucuan bisa tidak ya kan jadi kalau bicara dalam Al-Quran kan masalahnya tadi kejadian ini Nabi Musa yang mungkul bukan bukan orang ini tapi Nabi Nabi Musa yang mungkul ada perintah ada perintah baru tapi kalau memang memungkinkan Pak Irfan bisa menyembele dipukul kemudian dia itu masalah masalahnya bisa apa enggak jadi begitu masalahnya bisa atau enggak tadi kan kita bahas kalau umpama bisa kasus-kasus bisa terselesaikan kok siapa yang mau ngomong gitu kan oke jadi baik semoga ada manfaat buat kita semua nanti Pak Irfan ingetin saya ya kan besok ya baik terima kasih kita tutup dengan baca Alhamdulillah dan Rabi Al-Majis Alhamdulillah Rabi Al-Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ilaha anta terima kasih